Hai assalamualaikum jumpa lagi di channel YouTube adek keken on the assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ibu-ibu di video kali ini Mada itu enggak belanja enggak boleh sama bapak belanja mingguan karena bapak cemas udah empat minggu Mada enggak belanja stok yang kemarin terakhir Mada belanja itu masih ada jadi setelah 4 minggu enggak belanja pas mau belanjakan ya maklum melihat karena mah situasi gawat situasi Corona ini jadinya Made akhirnya nitip sama adek iparmade belanja lauknya gitu jadi setelah adek iparmade belanja baru dijemput sama anak Made ke sana ke rumahnya gitu di belanjaannya titipannya tahu lah ya Bapak Oh enggak boleh sama dia Mada belanja jangan enggak usah lah belanja sementara waktu YouTube titip aja katanya kalau enggak kalau ada online ya online aja gitu jadi ya Alhamdulillah ya adek Made adek iparmade ada jadi bisa nitip gitu Mada catat di lewat WhatsApp apa-apa aja yang dibeli nah baru adek Made belanjain nah kita buka hasil belanja adek iparmade eh banyak ya apa aja ini tuh tiga kantong ini yang dalam kardus ini ikan basah ini ikan basah sepertinya begitu udah kelihatan tuh cabai rawit besar ini made titip setengah kilo cabai hijau setengah kilo tomat tomat 1 kg made titipnya terus bawang putih setengah kilo ini yang sangat penting-penting kali ya ibu-ibu oh itu kentang-kentang 1 kg terus ini cabai rawit yang hijau kau sini namanya cabai rawit setan kan katanya hahaha aduh ini ah daun bawang made beli 5000 nitip daun bawang aja nggak pakai seledri nah ini bawang merah satu kilo tuh cabai merah satu setengah kilo made titip nah kantong kedua Oh ini buah pala nah ini buah pala untuk obat bapak ini kita buka dulu nah ini terong made titip terong setengah kilo karena Kak Nesa tuh suka kali dia terong ditepungin gitu yang kayak di ayam geprek wortel made titip setengah kilo hmm wortel terus kita lanjut jagung nah ini jagung baby apa namanya baby corn nah itulah namanya nggak tahu lah made katanya itu amade titip usus aduh udah lama made nggak makan no bikin gulai usus gitu adek iper madini tahu tempatnya jadi made titip satu kilo ini jeruk nipis made titip setengah kilo terus jengkol ah made titip juga tuh jengkol lanjut bawang bombay made titipnya setengah kilo sawi setengah kilo jengkol juga kayaknya nih terus buncis 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 made titip setengah kilo nah ini ikan basahnya ya ibu-ibu eh ini patin made titip patin itu satu kilo ya kan terus ada cumi made titip juga setengah kilo terus ini apa ya ini lele 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 made titipnya satu kilo eh lele dua kilo ini ikan serai kan serai made titipnya satu kilo juga terus ini masih patin Oh mungkin ini patinya setengah kilo setengah kilo kayaknya ya terus ini ikan gabus nah ikan gabus ini made titip satu setengah kilo satu setengah kilo dan ini ini dia cumi terus made juga ada titip eh kerang ya made titip kerang juga nah seperti itu kemarin Mada kan udah beli ayam ya nah inilah hasil belanjaan made dicatat sama ade ipar made total itu belanjaan made tuh enam ratus sepuluh ribu nah ya kan total belanja made enam ratus sepuluh ribu jadi Mada nggak repot-repot ke pasar tinggal minta tolong sama ade ipar made alhamdulillah punya ade ipar ya nah inilah dia hasilnya lanjut Mada mau bersih-bersihkan ikannya dulu nanti baru Mada videoin lagi oke ibu-ibu inilah dia hasil dari Mada bersih-bersihkan ikan tadi nah ini dia sudah lengkap sudah tentu ada Mada ketinggalan nyebutnya ada ikan nila ada ikan tongkol sisi tuh ya kan tuh cumi ikan serai sudah sudah Mada bersih-bersihkan sudah Mada bagi ah jadi nah dapatnya seperti itu cukup lah ya Alhamdulillah untuk dua minggu ke depan lanjut kita ke sayur-sayuran itu ada usus ada jengkol ada cabe-cabe jangan bertanya kok banyak kali jengkolnya Mada ya memang eh bukan jengkolnya cabainya Mada banyak kali makan cabe ya memang kayak gitu Mada tuh di rumah nih gila makan cabe kalau nggak makan cabe tuh nggak terasa makannya oke sekian dulu dari Mada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati